Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kemurahanmu, kasihmu, pertolonganmu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaanmu dalam kami melakukan setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami hari ini. Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firmanmu, engkau tolong setiap kami, urafi setiap kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Habakkuk, pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-3, dengan tema Tuhan itu cukup. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakkuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai, jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang memangkitkan orang kastim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintas lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dasyat dan menakutkan, keadilannya dan keluruh urannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-Raja dicemohokannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarirah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu alahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Ya gunung batuku, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kecehatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat kianat itu, dan Engkau bertiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada perintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan bukatnya, dan dikumpulkan dengan panjangnya. Itulah sebabnya ia bersukarya dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk bukatnya, dan dibakarnya korban untuk panjang-panjangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak dikenal belas kasihan? Aku mau berdiri di tempat bengitaianku dan berdiri dekat di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas bengaduanku. Lalu tuan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan bukirkanlah itu pada lolo supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersenggerah menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat menghentikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan berdangku. Sungguhnya orang yang mempusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sumpeng dan kehiyatan dia yang melangkah, tetapi tidak akan tetap ada dia mengangkakan mulutnya seperti dunia orang hati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga skala suku bangsa dikumpulkannya dan skala bangsa diimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan beribahasa menghentai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Jelakah orang yang mengaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang keadaian? Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong? Mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau. Sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertimpa itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Jelakalah orang yang mengambil lapar yang tidak halal untuk keperluan urumannya untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari ganggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan jelaka ke atas urumamu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab patut berseru-seru dari tembok dan balak menjawabnya dari rangka urumah. Jelakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan malapetaka dasar pantang di atas ketindak keadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlela untuk yang sia-sia sebab bumi akan benuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti hair yang menutupi darat laut jelakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah bahkan memabukan dia untuk memandang auratnya. Setelah engkau kenyangkah dirimu dengan kehinan ganti kehormatan minumlah juga engkau dan terhunya-hunya kepadamu akan berail biala dari tangan kanan Tuhan dan celah besar akan melibuti kemuliaanmu sebab kegerasan terhadap gunung libanun akan menutupi engkau dan memusnahkan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang bertumpah itu dan karena kegerasan terhadap negeri, kota dan seluruh pendudukannya itu apakah gunanya batung pahantan yang dibahat oleh pembuatnya apakah gunanya batung tuangan pengacar dusta itu karena pembuatannya berjaya akan buatannya padahal peralai-peralai bisu belakah yang dibuatnya. Celah kalah orang yang berkata kepada sepotong kayu tercakalah dan kepada sebuah batu pisau bangunlah masakan dia itu mengacar memang ya bersalutkan emas dan berak tetapi orang tidak ada sama segala di dalamnya tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus berdiam dirilah di hadapannya yang sekenapmu doa nabi hambaku menurut nadaratapan Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakoti hidupkanlah itu dalam lintasan tahun nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka ingatlah akan kasih sayang ala datang negeri teman dan yang maha kudus dari penggunaan dengan parang keagunannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya mendalui perjalanan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut hancur gunung-gunung yang ada di sejapurba berendah bukit-bukit yang berabat-abat itulah perjalanannya berabat-abat aku melihat kema-kema orang kusian tertekan kain-kain tenda tanah midian menggetar terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit atau terhadap laut kah kamaramu sehingga engkau mengendalai kuda dan kereta kenanganmu usulmu telah kau buka telah kau isi dengan anak panas engkau membalah bumi dan menjadi sungai-sungai melihat engkau gunung-gunung gemetar air berhormat dulu lalu samudera yang memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tobakmu yang berkilat dalam kegelanganmu engkau melangkah melintasi bumi dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi engkau menremukan bagian atas rumah orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri ini kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dalam suara seolah-olah mereka menerangkan orang tertindas secara tersembunyi dengan kudamu engkau menginjak laut timpun air yang membuih ketika aku mendengarnya kementara hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senggal dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akanku nantikan hari kesusahan yang akan mendatang bangsa yang bergembraan menyerang kami sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun lateng-lateng tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba berhalau dan iku ruangan dan tidak ada lembu sapi dalam kadang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang mengelamatkan aku Allah Allah Tuhanku itu kekuatanku ia membuat bagiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku demikian firman Tuhan bersyukurlah kepada Allah Selamat malam Bapak Busur yang terkasih ada seorang yang bernama Briana yang mengalami kecelakaan mobil yang parah dia kehilangan kendali setelah mobilnya menabrak pembatas jalan dan tergelincir dari jalanan serta menabrak tanggul setelah beberapa jam ia terbangun ternyata ia berada di ruang gawat darurat rumah sakit di dekat rumahnya ada beberapa tulang yang patah dan pendarahan terjadi itu menandakan bahwa dia dalam keadaan yang parah dalam peneritaan yang parah dia mendapat berita bahwa ayahnya meninggal sehari sebelum dengan sangat mendadak sudah sementara menantikan penyembuhan yang lama dan melelahkan dari kecelakaan itu dia menceritakan kepada teman-temannya dikatakan demikian ketika aku sedang berbaring dalam kegelapan aku merasa kesepian tidak ada dokter tidak ada perawat aku tidak dapat bergerak dan aku tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati aku sedih karena kehilangan ayahku dan mulai percaya bahwa tidak ada gunanya bagiku untuk hidup kemudian satu pemikiran menghiburku dikatakan saat tidak ada lagi yang tersisa Tuhan cukup bagiku Saudara saat semua keuntungan dari kebaikan Tuhan dan penghibur lenyap aku masih dapat bersuka cita dalam hadiratnya dan betapa ia dekat Habaku pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh belas sampai dengan ayatnya yang ke sembilan belas mengingatkan kita tentang kebenaran ini Tuhan masih sangat dekat dengan kita bahkan ketika tidak ada tanda-tanda dan hidup seolah hanya kegagalan Saudara mengenal dan berharap kepada Tuhan adalah alasan yang cukup untuk dapat bersuka cita dan berharap Apakah hubungan kita dengan Kristus lebih penting daripada keadaan yang terjadi saat ini dalam hidup kita Dapatkah kita mempercayainya saat bukti kebaikannya sangat sulit untuk dirasakan Iman yang murni dan bertumbuh melihat di balik krisis yang sementara dan percaya kepada kasih Yesus tidak peduli betapa beratnya kehidupan ini Maka marilah kita memiliki keyakinan di dalam Kristus bahwa ia cukup bagi kita Amin Mari kita berdoa Bapak mengakasih dalam Kristus biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kembali meneguhkan hati kami bahwa sekalipun dalam kehidupan ini ada banyak hal yang berubah saat situasi kondisi terasa tidak memungkinkan untuk dijalani seolah-olah kehidupan kami sudah tidak ada harapan namun kami percaya di tengah-tengah itu semua kasih setia Tuhan tetap ada bagi setiap kami sebab Engkau cukup bagi kami dan kiranya Tuhan kami boleh diberikan hikmat kami boleh diberikan kerendahan hati untuk dapat melihat segala rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami meskipun hari-hari yang kami jalani sangat sulit sekali kami percaya Tuhan menguatkan dan menopang setiap kami terima kasih Bapak yang baik pada malam hari ini berdoa melihatkan ke dalam tangan Tuhan bagi setiap kami yang akan beristirahat setelah ini atau kami juga yang masih akan melanjutkan aktivitas kiranya Tuhan yang boleh menolong terima kasih Bapak terpujil namamu demi Kristus kami berdoa amin selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus Yesus cukup bagi kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya